Buat teman-teman di sini yang punya hobi tertentu dan teman-teman di sini pengen menghasilkan cuan dari hobi yang kamu punya Di video kali ini kita akan bahas gimana caranya mengubah hobi menjadi bisnis Nah, kembali lagi teman-teman bersama saya, Sean Reyes dari Upgraded.id Media belajar digital marketing, digital technology, dan digital automation untuk tingkatkan offset bisnismu Di video kali ini teman-teman ya, saya akan membahas mungkin keresahan banyak orang ya Kayak, mas saya tuh punya hobi ini mas Terus saya pengen mas, kayak orang-orang bisa menghasilkan cuan dari apa yang mereka sukai, dari apa yang mereka kuasai juga dari hobinya Nah, terlepas itu teman-teman, sebenarnya di sosial media teman-teman zaman sekarang itu lebih mudah untuk teman-teman menghasilkan cuan dari hobi atau kesukaan teman-teman Nah, gimana caranya? Sebenarnya caranya kalau dibilang simple itu terkesannya cuma tiga ini aja Teman-teman harus tahu dulu apa hobi teman-teman Yang kedua, teman-teman kumpulin followersnya dulu Yang ketiga, teman-teman sediakan yang mereka butuhkan Jawabannya sebenarnya step-nya atau langkahnya itu terlihat cuma tiga ini aja Tapi, teman-teman dalam prosesnya saya tahu memang nggak semudah itu Nah, apa aja prosesnya? Saya akan share langsung ya Jadi, sama sekarang teman-teman, apapun hobi yang teman-teman punya itu tentu bisa menghasilkan uang Cuma, teman-teman, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan Yang pertama adalah apakah hobi teman-teman itu profitable atau nggak Hobi teman-teman itu bisa menghasilkan cuan atau nggak Itu yang harus teman-teman tahu Misalkan, saya hobi apa? Saya hobi kemana? Nah, coba teman-teman lihat, marketnya itu seluas apa? Misalkan kayak, saya hobi masak Kalau masak kan, marketnya banyak ya Wanita rata-rata suka masak Dan perlu masak, perlu belajar masak Sementara kalau kemana, kan nggak semua orang tuh suka hobi itu Nah, itu yang harus teman-teman pertimbangkan Seberapa besar marketnya? Nah, kalau saya, teman-teman, biasanya untuk lihat marketnya Teman-teman bisa cek aja Google Trends ya Teman-teman masuk ke Google Trends ya Saya kasih contoh ya Untuk melihat pencariannya Nah, terus teman-teman cari ini apa Misalkan, memana Archeri gitu ya Nah, kita coba lihat nih di Indonesia Pencariannya seberapa banyak? Kalau kita lihat kan, ya nggak terlalu banyak kan Dibandingkan kalau misalkan memasak Ya, memasak lebih tinggi, teman-teman Dibandingkan memana Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan ya Jadi, marketnya itu seberapa besar sih Terus pencariannya itu seberapa banyak ya Karena kalau misalkan Teman-teman hobi memana Dan teman-teman ingin menghasilkan cuan dari memana Ya, seberapa banyak orang yang suka memana gitu kan di Indonesia Itu yang harus kita perhatikan ya Terus, teman-teman, misalkan ya Kalau kita kasih contoh Oh, katakanlah hobinya mancing gitu kan ya Mancing ikan ya Atau mancing perkara Nggak, jangan ya Contoh mancing ikan ya Nah, teman-teman bisa membuat konten Misalkan ya Oke, kan aku udah nentuin hobiku ya Setelah pertama Yang kedua adalah Teman-teman mulai aktif di sosial media Dengan cara apa? Dengan membuat konten Kontennya tentang apa? Kontennya tentang apa yang audience kamu butuhkan Ya, misalkan Kita ingin sasar nih Orang-orang yang mancing Agar mancingnya lebih efektif ya Jadi mungkin target kita adalah Newbie ya Bukan newbie ya Jadi kayak pemula Yang baru aja belajar mancing Ya Oke, kita bisa bikin kayak Gimana sih cara mancing ikan yang lebih efektif Nah, ini kan udah jadi konten Jadi konten ini teman-teman Teman-teman Dapatkan dari Keresahan Atau pengalaman teman-teman Itu apa? Yang bisa teman-teman share Ke orang-orang Yang sekiranya punya hobi yang sama Contoh lagi Pakan ikan seperti apa yang ampuh Atau apa sih yang perlu diperhatikan Untuk memancing pemula Atau gerakan mancing yang efektif itu gak gimana sih Atau apa Kalau kita ingin mancing di tempat tertentu Apa yang harus diperhatikan Nah, ini kan udah jadi konten Jadi stepnya adalah Teman-teman nontonin hobi Terus teman-teman aktif di sosial media Bebas Entah itu Instagram, Youtube, atau TikTok Boleh ya Silahkan disesuaikan Nah, dari sana teman-teman mulai aktif bikin konten Dengan teman-teman itu aktif bikin konten Teman-teman konsisten Teman-teman disini mulai bangun followers Saat teman-teman mulai bangun followers Nanti kan pasti ada permintaan Nah, sebelum kita mulai bangun followers Dan kalau teman-teman tanya Oke mas, saya udah tau nih hobi saya Mancing, silahkan tadi ya Yaudah, saya udah tau juga konten-konten seperti apa Yang ingin saya buat Dan ingin saya share-in kan Terus, saya harus buat kontennya dimana mas? Macem-macem Kalau mancing biasanya di Facebook rame ya Tapi saya gak tau Kalau misalkan kayak memasak Mungkin Facebook belum tentu rame ya Facebook itu memang Walaupun secara data Millennial juga ada di Facebook Tapi secara behavior Yang saya perhatikan ya Millennial gak terlalu pakai Facebook Gak terlalu aktif di sana Mungkin teman-teman bisa Bikin kontennya kayak di TikTok Mungkin atau di Instagram Atau di Youtube Youtube Short Atau Youtube Landscape Juga boleh banget ya Jadi teman-teman bisa membuat konten Dimana audiens teman-teman aktif ya Jadi dengan teman-teman membuat konten di sana Teman-teman ngumpulin followers Nanti barulah teman-teman bisa menciptakan permintaan Nanti baru saat teman-teman bikin konten Pasti ada yang tanya Kak, ada jual pakan ini enggak? Pakan ikan ini enggak? Atau kak, kira-kira ada jual ini enggak? Alat mancing ini enggak? Atau kak, gimana sih cara mancingnya? Kamu mungkin bisa kayak jualan produk atau jasa Entah itu produk pancingan Atau pakan pancingan Atau kamu juga mungkin bisa jualan sesi konsultasi mancing Atau kamu juga misal adain kayak lomba mancing Itu juga boleh ya Jadi dari sana teman-teman Kamu udah bikin konten Kamu udah konsisten Kamu udah optimasi sosial media Bangun followers Baru dari sana kamu bisa menghasilkan cuan Nghasilkan cuananya gimana? Atau jadi bisnisnya gimana? Tergantung Tergantung dari apa yang market kamu tanyakan Jadi pentingnya untuk teman-teman disini Ingin mulai bisnis Kalau mulai dari jalur content creator Atau content trainer Itu teman-teman lihat Dari apa yang audiens nonton butuhkan Sebagai contoh Ini saya lihat di sebuah Yang unik ya teman-teman Dari luar negeri Dia itu hobi ini Kalau saya lihat ya Melipat Makanya dia menjuluki dia Folding queen Jadi dia itu melipat-lipat teman-teman Ini kan Kayak How to give wrap a video game Ya How to fold Fifty Fifty Shit Ya Saya nggak tahu ya Pronounasinya saya Salah atau nggak Tapi nanti Tauan-tauan Dibenarin ya Oke Jadi kalau teman-teman lihat Dia itu kayak Bikin konten melipat teman-teman ya Nah Kalau teman-teman lihat Gimana cara dia Gimana cara dia monetisasi Followersnya Followersnya lumayan ya 2,7 ya Gimana cara dia Memonetisasinya Macem-macem Ini ya Dia jualan ini Kertasnya Terus dia jualan wrapping paper Terus dia jualan apa nih Ini wrapping paper juga ya Di Amazon Ada kolaborasi Ya jadi macam-macem ya Bisa jadi Dari endorsement teman-teman Jadi kalau misalkan Dia ada Saya nggak tahu ya Tapi kira-kira Brand apa sih Yang mau masuk di Topik ini Tapi kalau misalkan ada Dia juga bisa Terus dia juga mungkin Jualan jasa melipat Ini juga bisa Jadi kalau misalkan teman-teman Kayak Uh keren ya Ini ya Saya mau dong Saya punya teman yang ulang tahun Ini dong Tolong dong Kak Ini saya lipetin kardonya Kira-kira bayar berapa ya Atau mungkin bisa affiliate Kalau misalkan belum ada produk Atau jasanya sendiri Bisa affiliate produk Atau jasa orang lain Jadi teman-teman Nggak usah khawatir Teman-teman sebenarnya sama sekarang Kalau teman-teman Belum punya produk Atau jasa sendiri Teman-teman bisa jualin jasa Produk atau jasa orang lain Dengan sistem afiliasi Atau teman-teman juga Boleh jualan produk Atau jasa teman-teman sendiri Bebas Teman-teman kalau mau lebih lengkap Bisa lihat di ini ya Karena saya nggak bisa putar Terkait kopi Jadi ada banyak teman-teman Cara untuk menghasilkan Cuan dari hobi teman-teman Gimana caranya mengubah hobi Teman-teman menjadi bisnis Itu stepnya cuma tiga Pertama tentuin dulu hobimu Cari tahu apakah hobi kamu Itu kira-kira marketnya banyak atau nggak Pencariannya banyak atau nggak Profitable atau nggak Yang kedua Aktif di medsos Dengan cara buat konten Pelajari cara main medsosnya Instagram, TikTok, YouTube Cara mainnya berbeda-beda Pelajari copywriting Gimana caranya mengomunikasikan Tulisan kamu Atau konten kamu Agar lebih persuasif Pelajari juga editing Desain ya Gimana caranya membuat Video editing yang lebih menarik Terus yang ketiga Adalah ketahui Apa yang followers kamu butuhkan Tanya ke mereka Entah itu di Instagram story Atau kamu coba Lihat mereka itu DM seperti apa Tanya-tanya seperti apa Itulah yang kamu sediakan Ya Dan kurang lebih teman-teman Itu aja di video kali ini Semoga bermanfaat Dan semoga bisa langsung Kamu praktikan Agar kamu bisa mengubah Hobi kamu menjadi bisnis Dan kalau misalkan teman-teman Ada pertanyaan Boleh terus mengkomen Pastikan juga teman-teman Subscribe channel ini Dan aktifkan loncengnya Agar kamu dapatkan Informasi terbaru Sebutan Digital Marketing Digital Logi Dan Digital Automation Untuk tingkatkan Omset bisnismu Itu aja teman-teman Di video ini Sampai jumpa di video yang Baik